Ya guys, badai kenceng banget di luar dan ini sangat mengkhawatirkan Yo yo hey team, selamat datang lagi di channel Tahlilintar Apa kabar semuanya? Gua hari ini memulai hari pertama gua, pagi pertama gua di China bro Alright, lihat di luar, oh mendung bro Gua udah terlambat, kan, kenapa ikan di sini? Tan, udah mana nih? Udah mana nih? V, saya terlambat kan? Jadi saya rasa rapan? Kau gila hati, bro Boi, boi Good morning world, China Oh my god, I feel alive Oh, our bus is ready bro Good morning, good morning, eh Jatuh, kamu lemah banget ini tulangnya Jatuh lagi nggak ready Kalau machine saya ke vlog harus promo Eh, enggak Kabut Tolong Bro, help me That girl, it punch me bro Can you help me bro? Not that girl, that girl I say That girl, yes Good job Yeah, good Good bro Oh my god So strong Good morning everyone Good morning Good morning Good morning Nah, duduknya kosong Karena di sini hotel nggak semua makanan bisa kita makan Jadi saya dibekelin roti Pakai butter and strawberry Alright Bismillahirrahmanirrahim Oh my god Oh my god Oh my god mos Hujan-hujan turun dari bus Jadi tempat pertama yang kita kunjungi adalah Old City Wah kamera gua basah guys Ini namanya perjuangan ya Kalau rusak ya lumayan lagi 40 juta Kamera murah itu Mahal Murah Ini becek lihat guys di bawah Semua jalan aja becek Alright guys Jadi ini kayak kotu di Jakarta guys Tapi ini di Hainan Wah oke Dari dulu opa udah nge-vlog Gila opa apa kabar pak Kamu sehat pak Aduh maaf ya pak kehujanan Ini kamera opa gak rusak pak Alright Oke pak kamu mandi dulu ya pak Ada patung gitu yang manggil-manggil Mana? Papanya manggil ini anaknya Oh gitu Weh bambang bambang Dia lagi manggil nih Oh gitu Ini si papanya dari dulu udah panggil anaknya Weh mas santai mas mulutnya ya Santai santai Gitu lihat anaknya disana Kata papanya gini Nah jangan nyebrang Nanti nabrak Tapi anaknya bilang Ya pak tenang aku gak nyebrang Luar biasa ya Dari abad 18 Hah? Dari abad 18 Papanya udah bilang jangan nyebrang Dia taat Berarti ini contoh anak yang taat kepada orang tua Nah ini dia nih Nih si bambang Si bambang ini taat sama orang tua Suruh jangan nyebrang Dari abad 18 Sekarang udah hampir abad 21 Dia gak nyebrang-nyebrang Udah 300 tahun ya Wih gue mau foto bareng dulu sama yang Terhormat terhormat Abad 17 Iya pak Aku gak nyebrang Guys kayaknya kehujanan ya guys ya Udah agak kurang marah Eh disini ada kakak kamu Sini cepet Kamu liat kakak kamu gak? Yang kamu udah lama gak ketemu Sini lari cepat Mirip sama kamu Cepet ayo kita lari Itu Liat Liat kakak kamu lagi cari kutu Sejak abad 18 Kutunya gak ilang-ilang Kakak Eh bukan ternyata ini istrimu Istriku Istrimu Kamu dikutuk jadi paling gudar Gara-gara kamu gak temuin dia Kamu gak nafkahin dia Mudah matah Dasar lelaki brengsek Ah ini gak cari yang baru Apa kata kamu? Engga Dasar kamu ya Sedikit kisah tentang tempat ini Tempat ini adalah Pada zaman dahulu Tempat orang berbisnis Dari banyak negara Banyak kota Banyak perbatasan Semua orang berbisnis disini Dan di atas sana itu Biasanya di ratai duanya itu kantor Bawah mereka jadiin tempat dagang Tengah dijadiin kantor Di atas dijadiin kasur Atau tempat tinggal mereka Ya sama aja kayak ruko-ruko zaman sekarang Tapi ini lebih kreatif Mencontohkan kepada kita Bahwa Pantang menyerah Mereka tetap berdagang Dimanapun itu Dan banyak sekali turis-turis Dan dari negara-negara lain So tempat ini adalah Sangat historical disini Kameranya mahal Udah basah nih kameranya Gak apa-apa Demi A-Team Kamera mata rusak Walaupun harganya mahal Gak apa-apa Yang penting mendapatkan pesan Untuk mereka Tengah tutupin kameranya A-Team Jangan lupa subscribe Katanya dia bantuin Tutupin kamera Oke Tapi kok tetap basah ya Ya udahlah Ya udahlah Kabur Iya Halo Tengah Siap A-Team everywhere bro Yo bro Jadi bro ini Termasuk ikut jadi Salah satu tour guide ya Lu orang Indonesia kan? Iya Tapi kok udah kayak parang sini banget ya? Makannya mungkin nasi sini Nasi sini ya Terus gimana-gimana bro? Selama tinggal disini Apa yang enak-apa yang gak enaknya? Enaknya cuacanya Cuacanya enak? Dingin Kalau lagi dingin, dingin Tapi kalau lagi panas Panas banget Jadi gak kayak Jakarta ya? Iya kalau Jakarta kan panas terus Jadi mau kerja di mana? Di sini apa di Jakarta? Lihat duitnya dong Lihat duitnya Tapi duitnya kayaknya lebih enak sini ya? Iya kalau misalnya itu lebih enak sini Kalau lagi hal lintar lebih enak ya ikutlah Tadi Jakarta pagi ya Oh iya Kita bakal bikin Kalau bisa meet and greet Barang lagi hal lintar di Eh November rencananya November? November Cepet dah Tetap Yuk kita lanjutkan jalan-jalan Kasian deh Bu ya Kasian Kasian Sayang 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 Kutuk 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 Kau di siap nih kita Eh Oke payung nih Payung nih bu payung Oh iya pujanah Udah 200 tahun di sini bu dia Iya kesian 200 tahun Udah kesian bener deh Iya ya bener Kita aja nanti deh Hahaha Kalian lihat guys Motor 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 Lihat motor Motor Kalian tahu Itu mereka semua di sini naik motor Nggak pakai bensin Semuanya pakai listrik Lihat Tuh Bujinya Nggak ada kenapotnya guys Jadi sehat ya Bagus ini kayak gini Coba di Indonesia kayak gini Jadi Cuaca tuh lebih segar ya Nggak mau asap Ini mas Alvin mau ngejelasin Hainan itu Kenapa nggak pakai banyak gedung bang Jadi kata mas Alvin Di sini ini Sama pemerintahnya emang Nggak boleh ya Nggak boleh ada industri Jadi emang ini kota buat pariwisata bro Jadi kota ini sangat recommended Buat kamu-kamu semua Yang pengen jalan-jalan Refreshing Dan ya natural Dan udara juga di sini Masih segar banget Hampir jarang kita nemukan Polusi-polusi yang kayak Di Jakarta itu loh guys Hehehe Oke oke lanjut Bam Alright guys Kita sudah selesai Di kota Tue Dan hujan semakin lebat Badai semakin besar Dan semua terpaksa berlari-larian Kita harus masuk ke mobil semua Oh my god Jadi di infokan Akan segera ada tofan besar Jadi kita harus segera Kembali ke hotel guys Dan kita belum diizinkan Untuk berjalan lagi Karena berbahaya Dan semua toko-toko tutup Semua jalan-jalan juga Semakin sepi So doakan saja Semoga kita semua baik-baik saja Amin Tapi kita tetap semangat Dan akan langsung kembali ke hotel Walaupun video saya udah mulai kesumban Malah agak puyeng guys Tapi Tenang aja tetap semangat bro What Kenapa mobil saya diparkirin di sini Aduh Yaudah lah saya makan dulu Ah basah Tolong Hujannya Badai-badai topan Kamu kena balik Kamu ngapain Nick Kamu bodoh ya palannya gak ditutup Nick Wah restorannya keren Keren banget restorannya bro Tapi masalahnya hujan bro Welcome to the restaurant Halo mister Halo Shuan Shou Halo mister Jackie Chan Want two table for us? Because Gak akan cukup kalau satu Alright 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 18 Allahumma bariklanafi mara Amin Selamat makan semua Kelornya itu kayak sayur Jadi disini kayaknya gak ada nasi Makanya roti guys Rotinya dicopin pakai saus Guys ini apa nih jamur Ini kami nih Wow Ada soup Alright guys Kalau sudah ada nasi ini baru namanya makan Tadi belum makan Kalau gak nasi gak makan Itu namanya ngemil Oke guys selamat makan Oh my god The window Anggi dia kenceng banget Anggi topan di luar guys Dan kita lihat di luar sekarang Oh Tuhan Kan coba guys dulu terbang gak Wah 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 Hujan masih bro Kasian kameraku Wah Tapi tempatnya indah banget guys Ayo Ya guys Badai keceng banget di luar Dan ini sangat mengkhawatirkan Jadi di semua TV di Cina Sekarang menginformasikan bahwa ada angin Namanya Taufan Kanun Jadi negara Cina ini Ini menunjukkan bahwa negara ini sudah negara maju Jadi semua warganya sudah diinfokan Dan hampir semua orang di jalanan juga tahu Jadi dari tadi sore semua toko tutup guys Dan kita semua diajurkan untuk tidak keluar dari hotel Dan sampai di TV-TV aja Ini ada sedikit highlightnya Pengajaran kalau lagi banjir guys Badai guys Tentang Taufan guys Jadi ini bagaimana kamu untuk menyelamatkan diri dari Taufan Serem guys Berita hujan badai di mana-mana guys Nah di TV-TV Banyak animasi yang mengajarkan ke orang yang nonton Untuk selamat dari Akhir Taufan Hujan deras dan banjir Nah ini bagusnya negara maju ya Semua diinfokan Diberitahu Jadi semua rakyatnya juga Terasa lebih tenang Dan jalanan juga tadi Makin sore makin sepi Toko-toko sampai mal-mal juga Beberapa tutup Dan kita juga doa bersama tadi guys Ini dia Dan setiap-setiap saat Di TV itu peringatan-peringatan Dan tips-tips Kiat-kiat menghadapi Typhoon Baru aja bertambah lagi Kalau tadi cuma Typhoon doang Buangnya sekarang ada rainstorm Badai hujan Pak Hali coba search Ternyata diberita Malaysia Utusan online Segala macam ya Itu udah ada peringatan Karena dia terkait juga Dengan sebelah Sabah Kayak gitu-gitu tuh Apa akan ada badai topan kanun La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Dan alhamdulillah guys Habis doa Angin di luar tuh Kekecangannya menurun ya Tadi kita lihat di headphone juga menurun Dan alhamdulillah banget Tuhan mendengar Tapi keluar Memang masih hujan rush Dan angin kencang banget tuh Hotel di bawah Bitunya kebuka sendiri guys Jadinya kita gak bisa makan di luar juga Akhirnya kita makan di hotel Alright guys Sekarang saatnya kita dinner dulu Selamat malam semua Indonesia Selamat malam semua Indonesia Oke Gara-gara saja kita makan malam guys Wow yummy I love this Alright We finish it Ya Begitu guys Makan bersama itu walaupun Ya Ini tetap aja kita embo Sendiri guys Satu meda gak cukup bro Makanan rebutan Abis mulu bro Alright guys Ya begitulah kegiatan kita hari ini Dan kita ini baru hari pertama Masih ada Hari-hari berikutnya Melanjutkan petualangan kita seru ini guys So jangan lupa subscribe video ini Join menjadi A-Team Karena meski banyak cerita Dan petualangan seru lagi Akan kita jalanin Bersama saya Anah Lintar Si Explorer Oke terima kasih Selalu bekerja keras Selalu belajar Jangan pernah menyerah Selalu tersenyum Dan jangan lupa berdoa Aikmat Tahan Lintar Sampai jumpa di video besok Bim